Di tahun 2021, tes secara online ini akan bisa dilakukan oleh semua guru honorer. Sekarang izinkan saya menjelaskan sedikit topik terakhir, dua topik terakhir. Kita berfokus kepada guru honorer. Yang pertama ingin saya jelaskan adalah kabar gembira mengenai bantuan subsidi upah untuk pendidik dan tenaga kependidikan non-PNS, yaitu fokusnya kepada honorer. Kabar gembira hari ini adalah berkat perjuangan dari Komisi 10, perjuangan dari Kemendikbud, dan juga dukungan yang luar biasa dari KemendQ. Kita berhasil mendapatkan bantuan subsidi upah bagi para guru-guru honorer kita dan juga tenaga kependidikan yang non-PNS sebesar 1,8 juta rupiah yang akan diberikan satu kali. Jadi sekaligus kita memberikan. Jadinya dana-dana bantuan lainnya yang sudah dilakukan pemerintah pusat, itu dilakukan perbulan dan dilakukan sudah dari dua bulan yang lalu. Jadinya untuk kita memastikan bahwa guru-guru honorer kita dan tenaga pendidik kita mendapatkan bantuan yang penuh dan adil, kita memberikan sekaligus bantuan itu serentak kepada seluruh tenaga honorer kita, pendidik non-PNS dan tenaga pendidikan. Jadi siapa aja itu, dosen, guru, guru honorer, dosen tidak tetap, dan non-PNS, guru yang diberi tugas sebagai kepala sekolah, pendidik paut, pendidik kestaraan, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, tenaga administrasi. Jadi semuanya ada bantuannya. Di semua sekolah dan perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Total sasaran kita sekitar sedikit lebih dari 2 juta orang, yang paling besar dari ini adalah guru honorer, sebesar 1,6 juta, dan sisanya adalah dosen dan tenaga pendidik. Total anggaran yang akan kita keluarkan adalah 3,6, sekitar 3,6 triliun kepada ini. Jadi ini hari yang sangat gembira bagi kami di Kemendikbud dan seharusnya sangat gembira bagi para guru-guru honorer kita yang di masa pandemi ini, di mana bukan hanya krisis kesehatan tapi juga krisis ekonomi, mereka adalah ujung tombak daripada sistem pendidikan kita dan juga mereka rentan di masa krisis ekonomi seperti ini dan mereka patut dan harus dibantu oleh pemerintah pusat. Jadi sekali lagi, saya ingin ucapkan apresiasi atas dukungan Komisi 10 dan juga KemenQ untuk bisa melaksanakan bantuan subsidi upah ini. Terima kasih. Yang berikutnya, persyaratannya apa saja? Jadi kami banyak belajar Bapak Ibu pada saat kita melakukan bantuan kota, kita banyak belajar bahwa persyaratan itu harus disederhanakan sehingga eksekusi daripada atau pelaksanaan daripada program bantuan apapun itu bisa dilakukan secara cepat dan secara sederhana, jadi secara efisien. Dan karena itu persyaratan kami untuk menerima BSU Kemendikbud sangat sederhana dan sangat efisien. Harus warga negara Indonesia tentunya tidak menerima subsidi, bantuan subsidi dari Kemenaker agar tidak tumpang tindih dengan berbagai macam bantuan yang dilakukan Kemendaker, itu cukup wajar, berstatus bukan PNS dan tidak menerima salah satu bantuan semibansos kita yaitu kartu prakerja sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020, karena itu jumlahnya malah bisa dibilang sama ya jumlah bantuan sosial itu naiknya. Jadi kita tidak mau tumpang tindih dengan bantuan bansos dari Kemenaker ataupun juga yang semibansos dari prakerja dan kriteria terakhir mereka memiliki penghasilan di bawah 5 juta rupiah per bulan. Sudah, cuma itu saja kriterianya untuk bisa menerima, jadinya jumlah makanya. Dengan kriteria yang sangat sederhana seperti ini, jumlah penerima yang kita sasarkan adalah sedikit lebih dari 2 juta penerima. Dan yang terakhir adalah mengenai topik guru honorer menjadi guru P3K. Ini juga suatu hari yang gembira bagi kami di Kemendikbud karena kami pertama kali mengumumkan apa rencana kita untuk membantu memastikan bahwa guru-guru honorer se-Indonesia yang sudah berjasa tapi juga memiliki kompetensi minimum yang layak bisa menjadi P3K dan mendapatkan kesejahteraan yang layak. Di tahun 2021 kami akan melakukan seleksi masal dengan infrastruktur TIK kita yang kita lakukan juga buat asesmen kompetensi dan kami akan bisa menjamin bahwa semua guru honorer, semua guru honorer di seluruh Indonesia bisa mendapatkan kesempatan untuk ikut tes P3K. Sekali lagi, saya ulang lagi. Masalah selama ini dengan berbagai macam isu tidak cukup formasi di pusat, tidak cukup kapasitas, belum cukup anggaran. Di tahun 2021 kita akan memastikan semua guru honorer akan bisa melakukan tes secara online untuk membuktikan kelayakannya mereka menjadi P3K. Jadi ini sangat berbeda. Bukan hanya mereka akan dijamin bisa ikut melalui tes seleksi ini, mereka juga akan bisa, kalaupun mereka gagal pertama kali, mereka akan mendapatkan kesempatan sampai dengan 3 kali untuk bisa lulus tes seleksi ini. Bukan hanya itu, dari GTK akan dipersiapkan juga materi-materi pembelajaran mandiri secara online bagi teman-teman guru untuk bisa lebih menguasai dan kemungkinan mereka untuk lulus tes itu bisa meningkat kalau mereka mengikuti pembelajaran online tersebut. Itu secara gratis diberikan ya Mas Iwan, secara gratis diberikan dan itu pembelajaran online secara mandiri. Jadi juga ada panduan, ada bantuan. Jadi ini berbeda dari yang sebelum-sebelumnya. Waktu itu misalnya tidak ada formasi atau anggarannya belum dipersiapkan pemerintah pusat dan lain-lain. Di tahun 2021 semua guru honorer akan bisa melakukan tes seleksi untuk membuktikan kelayakannya dan mereka bisa ke tahun-tahun ke depannya dan di tahun 2021 pun dan ke depannya bisa melakukan sampai dengan mengulangnya sampai dengan tiga kali. Jadinya ini adalah memberikan kesempatan yang sama, kesempatan yang demokratis bagi seluruh guru honorerasi Indonesia untuk menjadi P3K. Dan kalau lulus seleksi tersebut, dia akan secara otomatis akan mendapatkan pengangkatan menjadi guru P3K. Dan anggaran terhadap yang lulus seleksi akan dijamin oleh pemerintah pusat. Akan dijamin oleh pemerintah pusat. Jadinya yang lulus seleksi, yang lulus tes tersebut akan gajinya akan dianggarkan di tahun 2021 dan seterusnya di tahun 2022. Jadinya pada saat ini kami bisa dan sudah mempersiapkan sampai dengan mencapai sampai dengan 1 juta guru jika lulus seleksi. Tapi harus lulus seleksi. Dan saat ini satu hal yang patut diketahui, kami sudah mengajukan, meminta pemerintah daerah untuk mengajukan formasi. Dan ini mohon dukungan Bapak Ibu Komisi 10. Kami sudah meminta formasi, anggaran sudah dijamin kalau lulus seleksi tesnya, tetapi dari daerah baru menerima 200 ribu formasinya. Pasti kebutuhannya lebih besar dari itu. Jadi saya harap Bapak Ibu baik dari Kemendikbud, jajaran Kemendikbud, dan juga Komisi 10 bisa membantu untuk memastikan bahwa setiap era mengajukan formasi yang lebih banyak. Karena kalau lulus tesnya, individu-individu di daerah-daerah tersebut, anggaran gaji mereka akan dijamin ketersediaannya oleh pemerintah pusat. Jadi ini mohon ditekankan. Dua kabar gembira mengenai guru honorer, walaupun isu guru honorer ini tidak akan 100% bisa diselesaikan dalam satu tahun 2021. Tapi ini adalah mulai, permulaian dari suatu proses yang sangat penting. Selama bertahun-tahun ini, kami sangat merasakan bahwa perlu diberikan jawaban kepada para guru-guru honorer yang sudah berjasa, tapi juga harus kita pastikan bahwa anak-anak kita terlindung dengan suatu standar minimum, makanya harus ada tes seleksi. Tapi perbedaannya apa? Perbedaannya adalah di tahun 2021, tes secara online ini akan bisa dilakukan oleh semua guru honorer tanpa ada masalah kapasitas dan bisa dilakukan beberapa kali sampai dengan maksimum 3 kali dan jika lulus seleksi akan dijamin gaji pokoknya dengan penganggaran dari APBN, yaitu dari pemerintah pusat. Jadi ini harapan saya ini memberikan semangat kepada para guru honorer untuk bisa mempersiapkan dirinya untuk seleksi ini di tahun 2021. Dan bagi guru-guru honorer yang sudah ada, harapan kita adalah bantuan subsidi upah yang sebesar 1,8 juta ini bisa benar-benar membantu dan mengurangi, memitigasi dampak ekonomi daripada krisis pandemi ini untuk guru-guru honorer kita yang secara susah payah telah bekerja dan terus memastikan bahwa anak-anak kita menerima pendidikan di masa yang sulit ini. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.